Aku liat pas banget di situ, Hawa tuh yang ke guling ombak, jatuhnya tuh kayak ke pelanting gitu. Gitu loh, jadi kegesek, dia langsung bangun, langsung lari ke arah aku, aku kaget juga. Ih, ini langsung merah lecet gitu kan. Lumayan lecetnya dari pelipis sampe sini loh, gede loh. Aduh, nak, nanti kita main lagi ya. Iya sayang ya ya, oke? Aduh, Masya Allah guys, ini emang kalau udah main sama Adam tuh ya, main brad-brad, main tinju-tinjuan seru banget emang. Saking serunya tadi ya, selain memang main tinju-tinjuan gitu ya, terus loncat-loncatan. Cuman masalahnya waktu loncat-loncatan, aduh batisnya lumayan nih. Agak pegel nih temen-temen. Alhamdulillah kalau aku lagi pegel-pegel kayak gini, aku udah punya andalan nih ya. Ini dia. Hotin Go. Aku kasih tau ya guys, ini inovasi baru dari Hotin Go. Nih liat guys ya, tutupnya tuh ada buat pijit-pijitnya. Terus kalau kita buka, ada aplikator roll-onnya. Kalau pakai ini, tinggal oles gak bikin tangan panas. Masya Allah ya, ini praktis banget, beda sama yang lain. Hmm, aroma mentolnya seger banget. Nah pas banget, betisku lagi pegel kayak gini, kita goin pakai Hotin Go. Nih guys, cara pakainya tinggal dipencet sampai krimnya keluar. Tinggal oles pakai tutup domnya. Terus diratain pakai aplikator roll-onnya kayak gini. Kalau buat mijit, tinggal pakai tutupnya aja. Nih, simpel banget, gak ribet. Bener-bener inovasi banget. Berkat inovasi Hotin Go, kita bisa langsung oles dari botolnya. Jadi tangan gak panas, gak ribet pakenya. Tinggal dioles go, di roll-on go, di pijit go. Capek sama pegel, jadi hilang insya Allah. Buat kalian yang ingin beli, bisa beli di Tokobat, Apotik, Minimarket. Atau di online juga ada. Harganya cuma 25 ribuan aja guys. Terjangkau banget harganya, praktis, dan insya Allah banyak banget manfaatnya. Pokoknya kalau ada Hotin Go, udah gak usah worry lagi. Cuma Hotin Go yang hotnya in, langsung go. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah ini liburan kami ya, sekeluarga. Alhamdulillah kita ke Bali ya sayang ya. Tapi memang di awal kita mau berangkat, Adam tuh sempet sakit. Nah dia ngeluh sakit perut, terus lemes badannya. Kayaknya virusnya udah kena waktu, bukan virus ya. Gak tau juga salah makan, waktu di Jakarta ya. Iya. Atau apa. Dia itu kayak udah, perutnya tuh udah ngerasa muter tuh udah 2 hari. Udah lemes, terus akhirnya ya udah aku bilang istirahat. Hari ahad kan kita mau ke Bali nak, kamu harus istirahat. Nah sempet tuh reda ya sayang ya, sempet reda. Sebelum keberangkatan kita tuh sempet reda. Better lah better. Better ya lebih baik gitu. Nah walaupun better itu coklat ya. Jadi. Bukan mentega sayang. Butter. Terus. Iya. Ya better lah ya, Alhamdulillah. Hamin dua deh, hamin dua yang air semua gitu. Dari jam, bayangin dia mulai pop tuh jam 10 malem. Padahal udah tidur sengah 9. Jam 10 malem, mulai muter perutnya. Jam 11. Jam 1 malem, baru mulai diare. Waktu hamin satu, udah lumayan reda lagi ya sayang ya. Lumayan reda ya, atas izin Allah tentunya. Nah akhirnya kita keberangkatan, kita mesti agak worry tuh ya sayang ya. Di pesawat, aduh takut nanti. Tapi dia udah gak keluar-keluar. Tapi lemes aja sih. Lemesnya kelihatan sih. Masih lemes kelihatan. Adam tuh kan aktif banget. Jadi kalo misalnya sakit, kayaknya bukan Adam deh. Buruh bapak. Tapi memang yang mau kita ceritakan kesini adalah, Bagaimana kita liburan tapi menghadapi anak yang kurang sehat. Kurang sehat. Kurang sehat pada saat keberangkatan liburan itu gitu loh. Nah jadi. Nah ini pengalaman kita ya sayang ya. Iya yang penting itu harus bawa obat-obatannya. Jadi biasanya tuh aku kasih probiotik sama adalah zinc gitu kan. Terus. Doa dulu sama Allah pertama pasti. Doa sama Allah, kita doa banget. Kayak kasihin kan, kita kan liburan ini untuk anak-anak nih. Ya, liburan untuk anak-anak. Terus aku juga kuatin di Adam, Adam. Adam mau liburan gak mau. Adam karena Allah dikasih sakit ya. Adam sempat marah tuh kayak ini. Kenapa sih Adam lagi mau liburan malah diuji kayak gini. Aku bilang Adam yang namanya diuji sama Allah. Hikmahnya banyak. Itu kan Adam jadi sekarang lebih jaga makanan lagi. Lebih sayang sama dirinya sendiri. Terus Adam juga bersyukur sama Allah. Adam dikasih kayak gini kan untuk melatih kesabaran yang ada. Mengukurkan dosa-dosa. Ya kan. Terus Adam kayak ya Alhamdulillah ya Mami gitu. Terus besoknya ngambek lagi. Kadang liat adik-adiknya lari-larian kan. Mau ke Bali, dianya lemes. Ya jadi gimana kita harus kayak bangun narasi aja sih untuk muatin dia gitu. Terus jaga banget makanan. Kalau misalnya udah di area gitu, aku kasihnya pisang biasanya. Pisang, salak. Terus aku stop sayur, stop buah-buah, susu, dairi, coklat semuanya lah. Berhenti dulu. Jadi gitu. Jadi kayak makanan yang ringan-ringan dulu. Cemilan-cemilan udah aku stop semua gitu. Jadi kayak. Cemilan. Apalagi Cepuluh gak boleh. Terus. Ya pokoknya gitu lah jaga makanan. Nah terus aku kasih. Istirahat. Istirahat. Hari pertama lucu ya. Hari pertama kita di sini. Kenapa? Yang Adam gak bisa keluar ya. Anak-anak pada main. Dia. Istirahat. Dia istirahat. Jadi kayak. Banyakin kegiatan di. Kamar dulu deh. Gitu. Karena aku bilang gini. Adam kalau misalnya Adam paksakan hari ini Adam berenang. Hari keduanya. Hari pertama kita nyampe udah sore tuh. Hari keduanya kamu berenang. Hari seterusnya gimana badan kamu akan recovery. Recovery itu kan. Titik. Badan itu kan harus. Bener-bener istirahat kan. Gitu. Jangan sampai malah gampang lagi sakit gitu. Ya udah dia ngerti sih. Nah. Susahnya itu. Ngelaran dia waktu ke pantai mau berenang. Itu hari kedua padahal. Tapi dia udah enakan sih. Dia udah enakan. Ehm. Kasian juga sih sebenernya. Yang lain berenang di pantai dia gak ke pantai kan kesian ya. Kasian. Kasian. Ya udah lah aku bilang ya udah lah. Adam jaga ya. Jangan. Kena perut ke atas. Aku ngomel-ngomel mulu kali di pinggir pantai. Kalau kayak terak teriak. Dia nekat ya. Ada masih. Perutnya masih gak enak. Aku dibilang. Jangan mandi ke pantai. Sampai jumpa di video selanjutnya Mungkin nekat ya Ada masih, perutnya masih gak enak Kalau dibilang, jangan ke panik ke pancay Gak berhenti Setelah pulang, lemas ya? Agak lemas cuman mencoba untuk memperkuat Dia kayak gini, enggak, aku gak lemas Aku gak lemas kok, aku gak lemas Tapi hari ketiganya ternyata bangun alhamdulillah Bini mati kita dimosul lihat Udah makin baik, karena dokter juga bilang Kalau udah kena zinc probiotik, biasanya 4 hari itu Membaik Waktunya kita ganti pilih Alhamdulillah, hari kelima dia sakit Oh, hari kelima dia sakit dan hari tiga disini ya? Iya, hari ketiga dia bangun udah sehatan banget Alhamdulillah, kelihatan dari makannya Betul Karena Adam itu kan susah banget diberhentiin makan Tapi kalau misalnya lagi sakit, itu baru satu suap Kenyang banget Mami Adam, kasihan banget kan Ini bukan Adam nih aku bilang Terus, besokannya Alhamdulillah dia mulai, aduh Mami lapar Ini Adam Jadi kayak, Adam udah balik nih Tapi, lucunya kayak Yang lain berenang dia kayak Yang lain berenang dia kayak, Mami kayaknya Adam pagi ini tidak berenang dulu Dia Adam takut banget pup lagi di Ya udah, kamu yang tau badan kamu gimana, bagus Ya Nah pas dia udah enakan, yang lain belum selesai berenang dia keluar Keluar apa? Keluar dari tempat playground dia pengen berenang Aku bilang ya udah berenang aja gitu Tapi tetap harus jaga-jaga ya Ya udah dia berenang, ternyata emang udah enakan, dia kan yang tau badannya dia Tapi intinya memang Kita gak boleh panik juga Terus kita harus memberikan sugesti yang baik ya Kepada anak ya sayangnya Betul Walaupun ada beberapa yang kita kasih tau bahwa Kau pengen ngelakuin sesuatu tapi kita takut dia Kenapa-kenapa ya makin parah kondisinya Kita ya bilang juga Nah nanti kamu kalau misalnya kayak gini kamu lakuin Besok malam kalau misalnya makin parah Ya na'udzubillah Tapi kamu harus jaga-jaga dulu kondisi Karena kita masih ada beberapa hari disini loh gitu loh Walaupun kita juga ayo Nah ini lah udah makin sehat nih Udah makin kuat nih apa nih gitu Jadi ada yang memberikan semangat juga ya sayangnya Ya kalau dia ngirik sama adiknya Ya kita angkat aja yang lain Kayak Kan dia marah gitu kan Kenapa Adam sakit gitu Aku bilang Ya Hawa sama Sofya juga pernah sakit sebelum Adam gitu Ya udah sama-sama bersyukur aja Allah baik loh nak Adam masih bisa ke Bali Ada masih bisa jalan Ada masih bisa melihat Jadi kayak Titik syukurnya tuh ditambah banyak Supaya dia kayak lebih kayak Anak tuh pinter loh Gimana cara Allah kasih taufik Orang tuanya bisa ngebangun Narasi aja sih sebenernya Ya Semoga mudah kan Amin amin Dan Alhamdulillah hari keempat Makin enak Makin kuat Insya Allah Semoga Allah juga terus Alhamdulillah kita sudah di tempat kedua ya Salah satu villa yang ada di daerah mana Zay Tabanan Tabanan ya Dan Pertama kenapa ke daerah sini Ya Karena waktu itu pilihannya itu Canggu Canggu Tapi Canggu udah rame banget kan Penuh banget Dan kita tuh Emang lebih suka suasana itu yang lebih Asri Terus ya Canggu juga bagus banget Lebih asri Terus lebih Gak terlalu rame Terus Deket banget akses ke pantainya Dan pantai juga bagus banget ya Bi ya Ya pantainya bagus Bagus banget Yang Aku Suka sih Deket banget sama pantai ya Namanya pantainya Kedungu Beach Pantai Kedungu Dan ada Pantai Cinta Nah ada dua gitu Tapi yang satu Kabupaten Cinta bukan kayak pantai sayang ya Lebih ke View nya pantai Tapi dia dari kayak Dari bukit gitu Buat duduk-duduk Ya duduk-duduk Sunset gitu ya Nah tapi kalau yang Pantai Kedungu tuh Menurut kami itu cukup Enak sih ya Maksudnya rame-rame ya Tapi Yang kami suka tuh Memang Dia tuh ada pasir yang Gak kena air lautnya Ada yang kena Jadi kalau yang kena kan Rata-rata kan jadi bisa Lebih keras kan Begininya Jadi bisa lari-lari segala macem Terus yang pantai buat Yang gak kena airnya tuh Bisa buat Ibu-ibu atau Yang pengen lebih Gak kena air Dan bisa duduk santai gitu Kedudurullah Memang ada satu kejadian Waktu kita Pagi-paginya sayang ya Hari pertama dulu Hari pertama pas yang kesini sih Hari pertama kita langsung ke pantai Menganem ke pantai tuh Bagus banget Karena dia sunset ya Sunset juga Sunset mataharinya bener-bener bagus Sebelas anginya udah bulan Sebelas anginya matahari Cakep banget sih Maksudnya anak-anak juga seneng Karena Kalau kemaren di Indonesia 2 kan Gak ada ombaknya ya Ya Dan memang jangan lupa zikir petang ya Saya Karena memang kan kalau misal Kondisi mau maghrib itu kan Ya Ustadz-ustad ya kalau gak salah Pernah ceritain ya Bahwa memang kita harus jaga-jaga semua Makanya Ya kita mengusahakan untuk Takunya zikir petang Dan kita mengajak Anak-anak untuk Ayo zikir petang Ada beberapa part lah ya Ada beberapa part untuk Mereka zikir petang gitu ya Semoga Allah jaga Jadi insya Allah Allah jaga kita semua Ini salahnya aku ya Maksudnya Itu tuh kan pagi-pagi tuh Ombaknya Tinggi ya Karena kan Makanya orang banyak yang surfing kan Iya Tapi anak-anak tuh aman Mainnya tuh pinggiran banget Gak ada yang ke tengah sama sekali Dan dijagain juga sama Kak Wisnu di depan situ gitu loh Awal sama aku mainnya bertiga Terus Lagi asik-asik gitu Ya udah aku coba Duduk Duduknya tuh gak jauh dari mereka Deket Deket banget juga Duduk gak jauh dari mereka Terus ada server yang lewat di depan aku gitu ya Jadi memang sedikit ketutup Dan Jadi pandangan ke anak-anaknya gak terlalu begitu keliatan gitu Cuman baru gak ketika server itu Eh gitu kan Eh itu maksudnya ke anak-anak Ke Adam sama Hawa Aku liat pas banget disitu Hawa tuh yang ke Guling Ke guling ombak Jatuhnya tuh kayak ke pelanting gitu Hawa karena mau bareng-bareng kena ombak Jadi Hawanya tuh gak bisa lari gitu kan Gak bisa lari dan gak bisa nahan kesimbangannya Jadi Ya salahnya pegangan aja Sebenernya itu masih di pinggir juga Dan apa Apa ya Itu bener-bener kayak Baru berapa detik gak keliatan aja tuh Ada aja gitu yang kejadian Memang harus hati-hati banget sih Ya mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kami ya Tipsnya tuh Jaga anak bener-bener jaga deh gitu ya Jaga di satu sisi Jadi kita tahu Berenang bareng aja Berenang bareng Atau memang kan Anak-anak tuh suka bercanda Dan gak tahu Apa ya Takarannya gitu ya Badannya Adam Belakangin ombak Hawa Depanin ombak Jadi kalau kena pelanting tuh Jadi ke muka duluan gitu loh Gitu loh Jadi kegesek Dia langsung bangun Langsung lari ke arah aku Aku kaget juga Ih ini langsung merah lecet gitu kan Kita langsung Ini ya sayang ya Panik Panik kabur bersihin Soalnya paniknya gimana Itu bener-bener kayak berapa detik sebelumnya Itu gak kenapa-kenapa Aku juga lihat gitu loh Terus Cuman beda 2-3 detik Ada aja gitu Cuman maksudnya kadang mikir kayak Duh Itu di rumah aja gitu Tapi kan gak boleh ya gitu Gak boleh gitu Andai-andai Karena kalau kita mikir balikin ke takdir Mau kita rubah tempatnya dimana gak main di pantai pun Kalau memang Kadar Allahnya hari itu Jam itu celaka dari Allah Ya bisa dimana aja celakanya Gak di pantai Tapi bisa di kolam berenang Atau bisa di jalan Karena memang tuh takdirnya Aku sebagai orang tua Dapat ujian anaknya Lecet Hawa dapet ujian kesabaran Mukanya lecet gitu Jadi kayak Gak bisa di atak-atik juga gitu Cuman kayak lebih kayak Sedih aja gitu Misalnya kan Ya ampun udah hari terakhir Kok ada aja sih gitu Padahal udah dapet vila yang enak Pantainya juga mereka seneng banget Seneng banget mereka sama pantainya Ini salah satu rekomendasi dari kami lah ya Artinya Rame Memang rame Tapi Buat temen-temen Semua Nyaman kok Karena kan Apalagi warga Bali ya Ramah-ramah banget Masya Allah ya Masya Allah Enak-enak banget kok Dan kalau mau cari makanan Deket vila sini juga tinggal Kalau Kemarin sih naik mobil Ada yang naik motor juga Aku naik motor Gak jauh sih 10 atau 15 menit dari sini lah Iya tapi Deket kok Pesan online juga banyak Banyak-banyak juga kok Jadi banyaknya dimudahkan sih Bukan daerah yang Susah gitu Terus Hawa tuh Masya Allah sih Maksudnya Aku malah nangis tuh Pas Hawa jatoh Kan ditanggapkan gitu ya Ke daerah Eh ke tempat kamar mandi ya Iya Di depan kamar mandinya itu Di depannya Terus orang-orangnya pada bantuin Masya Allah Masya Allah Masya Allah baik banget orang sini Terus Hawa Sibuk ini Maksudnya kayak Ya Allah Ya Allah Bismillah Gak awalnya gitu Terus abis Karena aku yang angkat dulu pertama Oh ya Abis aku datang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Jadi dia mencoba untuk nangis sakit Sambil Itu ya Berdoa Berdoa sama Allah lah ya Foinnya seperti itu Ya tapi Alhamdulillah Maksudnya Setelah itu kita langsung Panggil dokter ya Panggil dokter Berobatin Masya Allah Masya Allah lagi Itu kan kejadian yang panggil Sorenya kita mau ke pantai lagi Hawa pengen tetap ikut Ya Alhamdulillah gak trauma ya Ya tapi kalau kota hutan Besar sekali ya Bentar ya jangan aja Jangan aja ke tengah ya Jangan cepat kacamata Udah lama Andi gendong Berapa lama akhirnya dia mau turun Ya udah Mami Kalau ombaknya datang kita lari ya Mami pegangin aku ya Ya aku pegangin Dah kita Kita kejar-kejaran aja sama ombak Tapi mukanya jangan kena air dulu Karena perih sayang Karena lumayan lecetnya dari Pelipis sampai sini loh Gede loh Itu kan Terus matanya juga masih buka sekarang Ya Alhamdulillah Tapi overall sih kita Masya Allah Alhamdulillah kita senang disini Dan rata-rata kalau villa di Bali itu memang Breakfastnya tuh udah disiapin ya sayang ya Alhamdulillah apapun yang terjadi ya Alhamdulillah semua atas dari Allah semuanya ya Tapi Desya juga seneng banget Iya Desya seneng banget main pantai Dia Desya tuh introvert banget Susah banget di foto Terus Memang kan aku pernah ceritakan dia ada speech delay juga gitu Terus Salah satu yang bagus banget itu kan untuk sensornya Dia main di pantai sebenernya Nginjek pasir segala macam Waktu di hotel dia susah banget untuk keluar Karena rame gitu kan Nah dia gak biasa sama rame Walaupun sekarang udah better sih karena udah sekolah Nah Akhirnya kemarin waktu di Nusa 2 Kita karena ada ek mobil langsung ke pantai Dia mulai nih aku bilang biarin aja Nanti dia suka kok Karena dulu di Lombok dia suka banget Bener Nginjek-nginjek Uh happy Nah disini Happy banget Karena ada ombaknya kan Uh happy banget Sofia jadi kayak Dia seneng Sofia seneng banget gitu Aku abis bilang kayaknya Cari yang deket-deket Jakarta deh Karena Sofia saya happy banget Kena pantai gitu Karena Seneng kena pantai Tapi bang dia Efek ada ombak tuh Memang bikin bahagia sih ya Maksudnya bukan anak kecil doang Tapi orang gede aja tuh Kita banyak lihat Ya kena ombak seneng banget Sambil wah gitu lah Sampai main-main gitu lah sih Masya Allah Ya Alhamdulillah teman-teman ya Semoga Allah selalu jaga keluarga kita ya Dan Coba Usahakan memang Ada waktu bersama keluarga Liburan gitu ya Ya maksudnya Bukan harus ke Bali sih sebenarnya Maksudnya Kemana pun yang memang Kita mampu menjangkaunya Baik dari Soal Jangkauan jarak Ataupun Jangkauan Harga ya Harga ekonomi kita gitu loh Gak ada masalah sama itu Yang penting ada waktu Bersama keluarga Dan Yang tahu Kondisi Keluarga kita ya adalah kita gitu Maksudnya Dalam setahun hanya bisa Berapa kali Yang Lakukan aja gitu loh Ataupun memang Ternyata gak bisa Tahun itu gak bisa Ya usahakan ya Bersama keluarga Mungkin ada yang di Waktu di rumah Yang bareng-bareng gitu ya Seharian misalnya gitu ya Jadi maksimalkan waktu Bersama keluarga juga Karena Kalau kata Para Guru-guru Dan Para Ustadz juga Bahwa Family time itu Sangat penting Untuk Bonding ya sayangnya Insya Allah Paling tahu saja Ya Abis ini kita mau cari Oleh-oleh Dan Alhamdulillah Ya banyak tempat Oleh-oleh disini Tapi salah satu tempat Yang kita memang tuju itu Punya teman kita ya Ajek Krishna Jadi kita nanti mau kesana Insya Allah ya Jadi teman-teman semua ini Ajek ini adalah salah satu role model kami di oleh-oleh ini sebenarnya Banyak belajar sama beliau ya Ya Kayak Malang Solo udah pasti Belajar sama Ajek juga Ajek karena pemain lama banget Dan Merintis ini juga udah sangat lama Terbukti ya Kalau misalnya kalian ke Bali Kayaknya Gak mungkin gak tahu yang namanya Krishna Oleh-oleh Bali ini Nah Belum ke Bali kalau belum ke Krishna Aku слушa Duh Pui partai We Sub indo by broth3rmax